I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love Dilansir FC Inter 1908, transformasi Marcus Turam dari penyerang luar menjadi penyerang tengah area penalti kini tampaknya telah berakhir. Sejauh ini sang pemain sudah mencetak 7 gol dalam 7 pertandingan liga dan baru saja mencetak hat-trick pertamanya di seri A. Semua ini dilakukan dengan meningkatkan baik dalam pergerakan, teknik gerakan, dan kejahatan di depan gawang. Angka-angka tersebut membuktikan Naluri membunuh Turam yang semakin meningkat. Seperti yang disoroti oleh Huskort, pemain nomor 9 Inter ini memiliki persentase konversi tembakan terbaik dengan 35% di lima liga top Eropa musim ini di antara semua pemain yang melepaskan lebih dari 20 tembakan ke gawang. Dilansir FC Inter News, tidak, terima kasih. Dengan pendidikan biasa yang menjadi ciri khasnya, Simone Inzaghi menolak pendekatan terkini dari Manchester United yang datang melalui perantara. Ide Manchester United adalah meyakinkan Simone Inzaghi untuk menerima tantangan melatih Manchester United pada awal September. Tidak masuk akal bagi Simone Inzaghi untuk meninggalkan lingkungan di mana dia merasa baik. Telah memenangkan banyak hal, memiliki kemungkinan untuk menjadi pelatih dengan trofi terbanyak dalam sejarah Nerazzurri, dan sangat dihargai untuk mencoba lompatan ke dalam kegelapan di mana dia berisiko menemukan dirinya dalam kekacauan. Inilah sebabnya Simone Inzaghi bahkan tidak merasa perlu untuk mendalami minat ini lebih dalam. Saat ini di benak Inzaghi hanya ada Inter dan keinginan untuk terus memenangkan trofi di Italia, dan bertujuan untuk tampil baik di Liga Champion. FC Inter News melaporkan bahwa Direktur Olahraga Inter, Piero Auxilio diketahui hadir di pertandingan antara Monza versus Roma untuk mengamati dua pemain Monza. Yang pertama adalah Warren Bondo, gelandang asal Perancis berusia 21 tahun, dan ini bukan hal baru karena Inter sudah cukup lama mengawasinya. Yang kedua adalah Daniel Maldini kelahiran 2001, Seorang wildcard ofensif, Inter menyukainya karena kreativitas dan fleksibilitasnya di lini depan serta karakteristik yang dihargai oleh Oaktre dan manajemen Inter, mudah dan mudah didapat secara ekonomi. Tentu saja melihat Maldini berseragam Nerazzurri akan menjadi tantangan bagi sejarah sepak bola. Namun masalah ini sama sekali tidak menjadi perhatian. Tutosport melaporkan bahwa Seri A adalah kejuaraan dengan jumlah penalti tertinggi yang diberikan di lima liga top Eropa, yaitu 32 penalti dari 70 pertandingan. Di Premier League mereka terjebak di angka 12 penalti dengan jumlah pertandingan yang sama, di La Liga ada 28 penalti dari 90 pertandingan. Dilansir Opta, berkat dua gol sundulannya ke gawang Torino, Marcus Tura menjadi pemain Inter kedua, yang mencetak dua gol melalui sundulan di pertandingan yang sama dalam 20 musim terakhir Seri A, setelah Mauro Icardi pada tanggal 19 November 2017 melawan Atalanta yang berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Inter. Dilansir FC Inter News, Piala Super Italia akan kembali digelar diriat seperti yang terjadi tahun lalu ketika Inter berjaya di final melawan Napoli. Hal itu diresmikan oleh Lega Seri A melalui siaran persnya dan mengumumkan detail utama acara tersebut. Semifinal pertama adalah Inter versus Atalanta yang akan dimainkan pada hari Kamis 2 Januari 2025. Semifinal kedua adalah Juventus versus Milan yang akan dimainkan pada hari Jumat 3 Januari 2025. Sementara final antar pemenang semifinal akan dimainkan pada hari Senin 6 Januari 2025. RMC Sport melaporkan bahwa tidak ada latihan grup bersama timnas Perancis untuk Marcus Turam yang sedang berjuang dengan rasa sakit di pergelangan kaki kanannya. Turam hanya berlari dengan fisioterapis di sela-sela latihan grup. Sementara itu, Gazeta dello Sport mengabarkan bahwa dengan berseragam Argentina dari tahun 2018 hingga saat ini, Kapten Lautaro Martinez telah mencetak 29 gol dalam 66 pertandingan dan merupakan pencetak gol terbaik ke-8 dalam sejarah Argentina. Gazeta dello Sport melaporkan bahwa kabar baik telah datang dari Perancis dan Albania. Turam baik-baik saja. Tidak ada masalah pergelangan kaki, penyerang tersebut menjalani fisioterapi kemarin, tetapi tetap berada di bawah arahan pelatih Deshong. Semuanya baik-baik saja bagi Aslani yang melewatkan latihan kemarin sebagai tindakan pencegahan. Tidak ada masalah otot, hanya sedikit nyeri akibat memarbetis yang dideritanya dua hari lalu, hari ini dia akan berada di grup timnas Albania. Sementara itu, pelatih Simone Inzaghi juga bisa tersenyum pada Barela yang kemarin meskipun hari istirahat muncul di Apiano Gentile untuk berlatih. Tujuannya adalah untuk kembali tersedia pada pertandingan melawan Roma setelah jeda internasional. Massimo Mauro kepada Gazeta dello Sport mengatakan, Inter jauh lebih kuat dibandingkan yang lain. Performa beberapa back memang buruk, tapi itu bukan masalah struktural. Itu adalah masalah individu. Lini tengah Inter berkelas dunia, mereka selalu menciptakan peluang mencetak gol. Dilansir FC Inter News, BP Bergomi mengatakan, dengan rata-rata usia yang tinggi, Simone Inzaghi terpaksa melakukan rotasi yang besar. Musim lalu, Simone Inzaghi memilih seri A dan melakukan rotasi di Liga Champion. Musim ini dia tidak bisa memilih karena Liga Champion hadir dengan format yang berbeda, dan dia harus mempersiapkan delapan pertandingan berbeda. Saya minta maaf karena Simone Inzaghi selalu dikritik karena perubahan dan rotasinya. Tapi bagi saya dia melakukannya dengan baik, dengan mengambil risiko lebih sedikit di antara pertandingan-pertandingan besar, kita akan lihat siapa yang akan benar pada akhirnya. Di lansir FC Inter 1908, Fabrizio Biasin mengatakan, Manchester United sedang mencari Simone Inzaghi. Mereka telah mencobanya dalam beberapa bulan terakhir selama musim panas lalu, dan baru-baru ini seseorang perantara muncul untuk mendapatkan Simone Inzaghi segera. Saya yakinkan Anda bahwa itu bukan rekaan. Namun, Simone Inzaghi sangat bahagia di Milan dan ingin melanjutkan perjalanannya bersama Nerazzurri. Marco Tardelli kepada Gazeta Dello Sport mengatakan, tentu saja Conte sangat terbiasa mengatur pertarungan untuk Scudetto. Dia tahu bagaimana melakukannya dan dia tidak memiliki komitmen Eropa. Dengan demikian, Napoli adalah kandidat serius untuk Scudetto musim ini. Simone Inzaghi telah menunjukkan pengetahuannya bagaimana bekerja menuju tujuan-tujuan besar. Terlebih lagi, saya pikir skuad asuhan Simone Inzaghi memiliki sesuatu yang lebih dari Napoli. Sekarang Turam dan Di Marco menawarkan performa tingkat tinggi. Namun di setiap aspek, Inter punya pemain yang mampu meninggalkan jejak mereka. Di Napoli ada Kvara dan McTominay, mereka tahu bagaimana memberikan perubahan kecepatan, dan tentu saja Lukaku yang di seri A menegaskan bahwa dia sangat menentukan. Roberto Donadoni kepada Gazeta Dello Sport mengatakan, Saya harap ini bukan perlombaan dua kuda. Setelah awal yang sulit, Napoli terbukti menjadi penantang Scudetto. Jelas bahwa tidak bermain di kompetisi Eropa dapat memberikan sesuatu yang lebih dari sudut pandang fisik. Tapi kompetisi Eropa juga menstimulasi sehingga ketegangan, perhatian, dan motivasi selalu menjadi yang teratas. Tidak diragukan lagi, Inter masih menjadi favorit untuk meraih Scudetto musim ini. Cesare Prandeli kepada Gazeta Dello Sport berbicara tentang perburuan Scudetto musim ini dengan mengatakan, Sulit untuk membuat penilaian. Namun dalam hal kontinuitas, kualitas teknis, pendekatan taktis, dan kekuatan mental, Inter dan Napoli adalah dua tim yang unggul. Simone Inzaghi selalu sangat rampil dalam mengkonsolidasikan mentalitas dan situasi permainan. Di sisi lain, Simone Inzaghi mengejutkan saya secara taktik, tidak hanya 3-5-2, tetapi juga 4-2-4 dan fleksibilitas yang tidak sepele dalam beradaptasi dengan situasi. Juve bisa kembali bersaing memperbutkan Scudetto jika mereka berhasil menemukan langkah yang lebih cepat. Milan punya potensi besar, tapi mereka terjebak sendirian, dan tampaknya ada keseimbangan internal yang harus diselesaikan. Saya juga memasukkan Atalanta dalam perburuan Scudetto musim ini. Mereka memiliki pasar yang sangat bagus, dan ketika mereka melaju dengan kecepatan penuh, akan sulit untuk mengimbanginya. Inter punya banyak kualitas, tapi jika harus menyebutkan nama, saya akan memilih Barela Fratesi. Di Napoli kuncinya adalah Lobotka. Dia memberi keamanan, keseimbangan, dan tidak kehilangan bola. Dan jika Anda memenangkan duel di lini tengah, maka Anda mengembangkan supremasi yang jelas dalam manajemen permainan. Alberto Malesani kepada Gazeta Dello Sport mengatakan, ada banyak keseimbangan di awal musim ini. Inter tetap menjadi favorit. Tapi Napoli juga ada di sana. Juve Asuhan Thiago Mota membuat saya penasaran. Sementara Milan harus menemukan keseimbangan. Bisnis sepak bola menuntut para pemain bermain terlalu banyak. Namun hal ini menurut saya dilebih-lebihkan. Saya khawatir dalam jangka panjang orang-orang akan bosan menonton terlalu banyak pertandingan, karena kuantitas selalu mengorbankan kualitas. Dilansir FC Inter News, berkat kemenangan atas Genoa kemarin, pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini telah mencapai 900 poin yang diraih sebagai pelatih di seri A, menjadi orang keempat yang melakukannya di era 3 poin untuk sebuah kemenangan setelah Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti, dan Carlo Ancelotti. Terima kasih telah menonton!